Halo semuanya, baru ketemu lagi dengan saya Untuk kali ini saya ada terima servisan laptop Acer V5 431 Dengan permasalahan beberapa tombol keyboard tidak berfungsi dan lemot ataupun lelet Jadi disini kita akan membuat video tutorial cara mengganti keyboard laptop Acer V5 431 Dan sekaligus upgrade memory RAM Simak videonya Baik, pertama-tama kita shutdown terlebih dahulu laptopnya Kemudian kita akan membuka ada dua buah baut yaitu baut pengunci keyboard Sebelah sini dan sebelah sini Jadi untuk keyboard laptop Acer V5 431 ini untuk baut pengunci keyboardnya hanya ada dua biji Oke Sekarang kita coba terlebih dahulu baterainya Baik, kemudian kita akan buka Kita buka keyboardnya dengan cara mencongkel Bisa menggunakan alat congkel seperti yang saya gunakan ini Atau kalian juga bisa menggunakan obeng minus Tetapi diusahakan yang lumayan tipis Supaya tidak merusak bodi atau casing laptop kalian ya Congkel saja keliling seperti ini Kemudian tinggal angkat Setelah itu cabut kabel data keyboardnya Kabel flexible keyboard Oke, ini dia keyboardnya Jadi keyboardnya langsung menyatu dengan frame-nya ya Bingkai keyboard Jadi keyboardnya kita singkirkan dulu Kita akan membuka ataupun memisah keyboard dengan frame Ini dia keyboardnya Jadi ini keyboard belum pernah diganti sama sekali Ini masih keyboard bawaan daripada laptopnya Sekarang kita buka dengan cara mencongkel Dengan alat seperti ini juga Kalian juga bisa menggunakan obeng minus Atau bisa juga menggunakan Biasanya tools pencongkel LCD ya Biasanya ada dicual banyak Atau pakai apa juga bisa Yang penting hati-hati saat membuka seperti ini Supaya frame keyboard tidak rusak Kalau keyboardnya yang rusak ya tidak masalah ya Tetapi untuk frame keyboardnya kan masih tetap kita butuhkan Tetap kita pergunakan Congkel seperti ini Kalian bisa mencongkel Keliling terbila hulu atau ujung ke ujung Setelah terbuka seperti ini Kalian cukup tinggal tarik Kemudian framenya bisa ditahan dengan tangan sebelah Dan keyboardnya ditahan menggunakan tangan kiri Seperti ini ya Persis seperti yang saya lakukan ini Oke ini dia keyboard yang sudah rusak Kita akan ganti dengan keyboard baru Tapi sebelum kita pasang keyboard yang baru Di frame ini Di frame ini teman-teman bisa lihat Masih ada sisa-sisa pengunci keyboardnya ya Itu biasanya langsung bawaan dari pabrik Saat pengolahan Jadi kita akan buang terlebih dahulu ini Sisa-sisanya Karena kalau kita tidak buang Nanti untuk pemasangan keyboard yang barunya Agak begitu rumit sedikit Karena tidak akan terduduk dengan baik Sehingga nanti saat kita menggunakan laptop itu Terasa agak canggung sedikit Jadi alangkah lebih bagus kita buang terbila hulu Sisa-sisanya seperti ini Bisa menggunakan tang atau apa juga bisa boleh Yang penting semua sisa-sisa pengunci keyboard itu Terlepas dari frame keyboard Kalau saya menggunakan tang buaya mini seperti ini Oke disini sudah bersih Sudah selesai Saya copot semuanya Sekarang kita akan pasang keyboard yang baru Ini dia keyboardnya Untuk melipat kabel fleksibel keyboard Diharap teman-teman harus hati-hati Karena ini termasuk kabel yang sangat sensitif ya Oke disini sudah terpasang kabel fleksibelnya Sekarang kita pasang ke dalam frame Kita dudukkan ke frame keyboard Kira-kira seperti ini Jadi kita pastikan terlebih dahulu Posisi keyboard itu sudah terduduk dengan baik ke frame Oke Kira-kira seperti ini Jadi untuk perikatnya Untuk perikat keyboard dengan frame Untuk lebih maksimal kita menggunakan solder Jadi kita akan menyolder Sisa-sisa dudukan yang kita buang tadi Yaitu untuk menggabung ataupun menempelkan keyboard dengan frame Tetapi apabila teman-teman menggunakan solder seperti saya Seperti ini Diharapkan harus hati-hati Karena keyboard itu sangat sensitif ya Coba-teman menggunakan lem Atau menggunakan isolatif Memang bisa tetapi kurang maksimal Karena keyboard itu nantinya akan terasa goyang Ataupun tidak terduduk dengan baik ke frame laptop itu Jadi kita kurang nyaman saat menggunakan Jadi kita menggunakan solder seperti ini Supaya posisi keyboard itu terpasang dengan baik Jadi kita juga menggunakan nantinya Nyaman saat melakukan pengertian Menggunakan keyboard yang sudah kita ganti Oke teman-teman Ini dia Sudah selesai saya solder semuanya Dan keyboardnya juga sudah terpasang dengan baik Seperti ini Sekarang kita tinggal pasang keyboard yang sudah kita kerjakan Kita pasang ke dalam laptop Untuk pemasangan keyboardnya ke dalam laptop Cukup mudah Kita Pertama cukup langsung pasang kabel fleksibelnya Kemudian langsung rekatkan Frame keyboard ke body laptop Yang kita siapkan ini Seperti biasa ya Untuk pemasangan kabel fleksibel Diharapkan teman-teman harus lebih hati-hati Karena kabel fleksibel keyboard itu sangat sensitif Dan dipastikan Ujung ataupun konektor Kabel fleksibel sudah terpasang dengan baik Ke port Konektor keyboard yang ada di motherboard Oke sekarang untuk mengunci Cukup kita tekan-tekan seperti ini Secara otomatis keyboard itu akan terkunci Oke ini laptopnya Akan kita tes terlebih dahulu keyboardnya Kita akan coba Tombol-tombol keyboard Tetapi terlebih dahulu Kita pasang baterainya Sekarang kita tes Kita akan lihat Apakah tombol-tombol Ataupun touch pada keyboard ini Sudah berfungsi semua dengan baik Kita akan tes satu persatu tombolnya Diutamakan tombol angka dan tombol huruf Kemudian Tombol-tombol yang lain Oke kita buka word Kita akan coba keyboardnya Di Microsoft Oke saya coba terlebih dahulu Angka satu baris di atas Kemudian huruf Disini kita mengetes untuk memastikan Apakah sudah terpasang dengan baik ya Apakah mungkin keyboardnya sudah terpasang dengan baik Atau belum Oke keyboardnya sudah terpasang dengan baik Sekarang selanjutnya kita akan melakukan Upgrade memory RAM Acer V5431 ini Terlebih dahulu Laptopnya kita shutdown Setelah laptopnya kita shutdown Sekarang kita akan buka Tutup casing kecil yang ada di Belakang laptop Tetapi sebelumnya Baterai terlebih dahulu dicabut Setelah itu kita buka Memory RAM Jadi bagi teman-teman Terutama bagi teman-teman pemula Jangan dibiasakan Mengupgrade Ataupun mencabut Ataupun menambah Sebuah memory RAM pada laptop Dengan posisi Torch charger Ataupun dengan posisi Baterai terpasang Ya Karena bisa berakibat Total course lighting Pada motherboard Yang diakibatkan Pemasangan Memory RAM Tetapi laptop Dalam Dalam keadaan Teraliri listrik Oke disini Sudah terpasang Satu memory RAM Satu keping Dengan kapasitas 2GB Dan kita akan Tambah Satu keping lagi Disini sudah saya siapkan Satu keping Memory RAM DDR3 PC3 10600 Ini DTP nya Jadi untuk V5431 Menggunakan DDR3 Ataupun PC3 10600 Jadi biar teman-teman Tahu ya Sekarang kita akan Pasang di Slot tambahan Ataupun slot satu lagi Cara pemasangannya Cukup simple Terlebih dahulu Pastikan Pin kaki Memory RAM Tertancap Bagus Kemudian Setelah posisi seperti ini Tinggal tekan ke bawah Dia akan bunyi Slot text Seperti itu Kiri kanan Itu pertanda bawasannya Memory RAM itu Sudah terpasang dengan baik Sekarang kita akan Tutup kembali Kita baut kembali Setelah itu Kita akan tes Kita lihat Apakah memory RAM nya Sudah terdeteksi Menjadi 4GB Karena sebelumnya Memory RAM Laptop ini Bawaannya Itu masih Menggunakan 2GB Jadi kita upgrade Dengan menambah 2GB Menjadi 4GB Oke sekarang Saya sudah Pasang baterai Sekarang kita hidupkan lagi Kita langsung masuk Ke BIOS Bisa langsung Kita cek Di BIOS Karena di BIOS Kita bisa langsung Lihat Besar kapasitas Memory RAM Yang ada Pada laptop ini Jadi disini Teman-teman bisa lihat Total Memory RAM nya Sudah 4000 MB Atau 4GB Pertanda Upgrade memory RAM nya Sudah berhasil Dan Mungkin video tutorial ini Yang buat Tunggu-tunggu semua Di rumah Apabila Dipertanyakan Silahkan Tinggal Di kolom komentar Semoga bermanfaat Mantap Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.